akan dilangsungkan pelantikan asetasi-asetasi pekabung dulu selamat menikmati hidup-hidup baru yang berkualitas dan saya yakin warga kota Bunggulu tidak kalah ketika memang kita menemukan hidup-hidup Bunggulu dan untuk mendapatkan hidup-hidup Bunggulu itu hari ini tidak lain jadi kita mengadakan tanggung-tanggung perlombaan tanggung-tanggung pelatihan dan ini tentu inisiasi dari kota Bunggulu pemerintah kota Bunggulu serius dalam rangka membetak program kota Bunggulu itu melalui di sekolah karena kita meyakini dengan olahraga ini maka kemudian anak-anak muda kita akan jauh lebih sehat anak-anak muda kita juga bisa persahamatan dari pergaulan-pergaulan yang bisa membawa kepada kemulungan-kemulungan dan dengan olahraga ini kita juga akan menunggu kembangkan sifat mental yang sportif yang berjiwa besar karena itu melalui dunia olahraga pemerintah kota Bunggulu mendorong agar kemungkinan anak-anak muda di kota Bunggulu khususnya itu untuk-untuk bisa memperbaiki masa depan kita masa depan kota masa depan bangsa menjadi dari kita apa yang kurang yang kurang katanya kita ini lapangan sudah tidak masalah coba lapangannya berapa yang sudah bisa berlima satu perjalanan harus satu-satu lapangan dan kemudian lapangan itu harus betul-betul secara aturannya memang terdiri harus ada kalau ada lapangan kalau ada anak-anak banyak berjubah kepada budaya-budaya yang tidak sehat kalau kita benar-benar membeli mempersingat untuk kesesi dengan porantik identifikasi kalau yang besar kita akan stadion juga tidak menggunakan ini menyebabkan cinta ini menyebabkan sayang ini menyebabkan pola-pola ini menyebabkan kemanfaatan maka yakin PSSI kembali maka yakin dunia bola yang sehat kembali maka yakin akan ada generasi-generasi muda yang sangat hebat yang sportivitasnya luar biasa dan sudah mampu memenangkan pertandingan-pertandingan di lapangan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih